Hi, my name is Dino, welcome back Tanggal 2 November 2 tahun yang lalu Video pertama aku resmi di upload Ke channel ini Sebagai orang yang gak suka di foto Ataupun tampil di depan umum Aku gak nyangka Booktube ini Bisa berlangsung sampai 2 tahun Dan semoga ini terus berlanjut Ke tahun-tahun berikutnya Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe Ke channelku, komen Dan juga ikutan giveaway kemarin Nanti bakal aku umumin Sebelumnya aku mau ngelanjutin dulu 25 fakta tentang aku Khususnya tentang perbukuan Aku bisa baca 2 atau 3 buku Dalam bersamaan Tapi masing-masing buku itu Harus punya genre yang berbeda Sebenernya aku lebih suka membaca Dalam keadaan hening Tapi kalau misalnya bukunya susah banget Buat dicerna Terus progresku lambat banget Aku biasanya mendorongnya itu Dengan mendengarkan lagu Biasanya yang aku dengerin itu lagu Korea Soalnya aku gak ngerti mereka ngomong apa Jadi aku lebih fokus ke musiknya Jadi satu lagu itu aku ulang terus Sampai bukunya beres Yang gak enaknya Setiap aku dengerin lagu itu lagi Aku bakal keinget buku Yang aku baca waktu dengerin lagu itu Aku gak bisa baca buku di tempat umum Ataupun di kendaraan Karena disitu aku lebih pengen fokus ke keadaan sekitar Ngeliat apa yang berbeda Tapi aku suka banget liat orang lain baca buku di tempat umum Setidak mencurigakan mungkin Aku mencoba nyari tahu buku apa yang dia baca Kalau ceritanya memungkinkan Aku lebih milih sad ending daripada happy ending Aku menggunakan mood untuk milih buku yang akan aku baca selanjutnya Dulu aku selalu menyelesaikan buku apapun yang aku baca Selambat apapun ceritanya Sengantuk-ngantuknya aku Sampai mungkin berbulan-bulan Pokoknya itu harus beres Tapi sekarang aku sering banget nge-DNF buku yang aku baca Terutama buku pinjaman dan e-book Masih banyak buku yang ingin aku baca Cuma ya waktunya tidak selalu tersedia Jadi aku agak selektif memberikan waktu untuk buku-buku yang mungkin aku suka Di minggu lalu aku ngejelasin kalau premis cerita yang aku suka itu Yang agak gampang ketebak Tapi penulis selalu punya cara baru untuk membuat karakter yang menarik Jadi walaupun ceritanya sama dan kamu udah tahu banget lah Itu bakal kayak gimana endingnya Karakter yang unik dan lovable itu bakal bikin ceritanya beda dari yang lain Salah satu tokoh yang cukup berkesan buatku Dan juga menginspirasiku adalah Nina dari seruak karya Pinka Kalista Di ceritanya dia senang banget menggunakan lipstick warna merah Dan itu juga membuat karakternya lebih menonjol Dan hal sekecil itu ternyata sangat mempengaruhi ceritanya Pas aku baca itu aku juga baru mendapatkan lipstick merah dari blog tour Saat itu aku baru nyoba-nyoba makeup Terus warna-warna yang aku pilih Warna-warna yang aman Terus cerita itu membuat aku berani untuk menggunakan lipstick merah Dan hasilnya ternyata aku suka Aku suka banget Itu juga yang menginspirasiku untuk membuat pertanyaan ini Dan jawabannya adalah Makeover Intense Matte Lip Cream No.5 Memang di video itu lipsticknya lebih mirip ke yang ini Tapi percayalah aku pake yang ini Dari sekian banyak yang ikutan Perserta yang menjawab packover itu cuma 8 orang Pada aku udah ngasih cluenya di akhir video Aku gak tau apakah kalian memang tidak sampai ke bagian itu Atau kalian tertipu oleh kemasan wardah yang lebih besar Dan orang yang beruntung mendapatkan sundoku box bulan November Yang punya tema What we talk about when we talk about friends Adalah Yes selamat untuk kamu Nanti akan aku hubungi secepatnya Kembali ke fakta-fakta Aku juga selalu tertarik sama cerita yang punya setting di Paris Terus covernya ungu, terus ada Menara Evel, atau misalnya ada Metronya Penulis favoritku adalah J.K. Rowling, Eka Kurniawan, dan Christian Simomora Aku kuliah di jurusan Sastra Inggris Dari sana aku belajar menganalisa cerita berdasarkan elemen-elemennya Seperti simbol atau karakter Jadi kadang kalau misalnya aku baca buku fiksi untuk sekedar hiburan Aku kadang suka kepikiran sama hal-hal kecil Yang ada di situ Dan jadinya Bikin kepala aku berat gitu Aku suka beli buku secara online Tapi aku gak suka Saat aku harus nunggu paketnya datang Menanti buku dalam waktu 1-2 hari Itu sangat menyiksa Itu juga yang aku rasain saat aku nunggu sundoku boxku Semoga yang menang nanti paketnya segera datang Dan datang dengan selamat Nah itu dia 25 fakta tentangku Khususnya tentang perbukuan Selamat untuk pemenangnya Dan terima kasih untuk kalian yang sudah ikutan giveaway ini Semoga nanti aku bisa bikin giveaway lain dengan hadiah yang lebih besar Dan ayo rayakan 2 tahun booktube channel ini Ini mie goreng pedas dan keripik kentang Kenapa bukan kue Atau makanan manis Aku gak suka makanan manis Terutama kue yang banyak krimnya itu And if you like this video Don't forget to give it thumbs up Subscribe if you haven't And thank you for watching Yeay selamat untuk kalian Kok kalian kan cuma satu pemenangnya Terima kasih telah menonton!